Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Diberikan panjang umur, diberikan banyak riski Kita lanjutkan untuk materi teknologi informasi berikutnya Yaitu akan saya bahas tentang internet Oke mungkin sebelumnya Saudara bisa lihat dulu ya Digambar Itu gambaran dunia tanpa IT Gambaran dunia tanpa IT Saat ini kita bersyukur ya dengan adanya IT Segala sesuatu dibuat menjadi lebih mudah Tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya Nah kita tinggal bijak menyikapinya Dampak positifnya tentunya sangat banyak sekali Negatifnya juga ada Tetapi tinggal bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut Nah ini saudara bisa lihat Kalau tidak ada IT Untuk berkomunikasi dari gedung sini ke gedung sana Mungkin butuh alat tradisional seperti ini Oke kita lanjut ya Internet Internet itu secara arti adalah Interconnected Network Atau International Networking Yang sama Ini adalah Sebuah sistem komunikasi global Global itu berarti seluruh dunia ya Yang menghubungkan Komputer-komputer Dan jaringan-jaringan Komputer di seluruh dunia Nah jadi ini Menghubungkan Komputer Banyak komputer Dan jaringannya di seluruh dunia Definisi yang lain Dua atau lebih yang saling berhubungan Membentuk jaringan komputer Hingga meliputi Jutaan komputer di dunia internasional Yang saling berinteraksi Dan bertukar informasi Jadi dengan adanya komputer yang terhubung Itu bisa berinteraksi Interaksi Interaksinya Banyak ya Kita bisa mengenal Seseorang yang ada di luar negeri Kita bisa mengobrol Menggunakan voice Menggunakan text Kita bisa Video Kita bisa melihat Library mereka Jurnal mereka Dan seterusnya Termasuk bertukar Informasi Jadi kabar di dunia apapun Ya Itu Lebih cepat menggunakan Internet Sejarahnya dari internet Itu sekitar tahun 60-an Departemen Pertahanan Amerika Pada saat itu Membentuk jaringan komputer Yang disebut sebagai ARPANET Advanced Research Project Agency Network Ini untuk Memungkinkan Personel militer Dan peneliti sipil Bertukar Informasi Yang berkaitan dengan halal militer Jadi Pada awalnya Dari Departemen Pertahanan Amerika ya Tahun 1960-an Dia Membentuk jaringan Ya Yang berkaitan Kebutuhan tentang Hal-hal yang berkaitan dengan Militer Ya Jaringan tersebut Disinamakan adalah ARPANET Ya Jaringannya Nah Proyeknya apa? Proyeknya adalah ARPA Ya Tidak ada networknya Jadi hanya Advanced Research Project Agency Mereka Mendemontrasikan Hardware dan Software Yang berbasis Unik Basis sistem operasinya Masih menggunakan Unik Dapat melakukan komunikasi Dalam jarak Tak berhingga Melalui saluran Telepon Jadi pada Saat itu Ya Mereka Mendemontrasikan Hardware dan Software Menggunakan OSnya adalah Unik Menggunakan Saluran Telepon Makanya dulu Zaman pertama kali Internet Yang digagas Di Indonesia Telkom ya Telkom yang pertama kali Menggagas Itu menggunakan Sambungan Saluran Telepon Sehingga pada pertama kali Ketika menggunakan Internet Ada telepon berbunyi Itu biasanya Terjeda Ya saya masih ingat Sekitar tahun Berapa ya Mungkin 92 ribuan ya Jadi Masih jarang sekali Telkom yang pertama kali Dulu penggunaan Internetnya Berikutnya di awal tahun 1980 Jaringan ARPANET Diubah menjadi TCP Or IP TCP itu adalah Transmission Control Protokol Kemudian IP itu adalah Internet Protokol Jadi Jaringannya yang Diubah Jaringannya diubah Menjadi TCP Dan IP Nah TCP IP itu apa? TCP IP itu perangkat lunak Pada jaringan Komputer Atau istilahnya adalah Network Software Nah ini digunakan Untuk Komunikasi Data Dalam Internet Ataupun Lokal Alea Network Nah nanti akan kita bahas Nah ARPANET ini Dibentuk oleh Empat Universitas besar Di Amerika Stanford Research Institute University Of California At Santa Barbara Kemudian University Of California Di Los Angeles Sama University Of Utah Nah ini Yang bentuk ini adalah Empat Universitas besar Di Amerika Nah kemudian Dilanjutkan kembali Dibiayai oleh NSF National Science Foundation Ya Kerjasamanya dengan CSNET Computer Science Networking Nah sekarang berubah namanya menjadi NSF Net Gabungan ya Gabungan National Science Networking Nah ini sejarah pentingnya Jadi di tahun 1969 Ya 69 Tadi Departemen Pertahanan Amerika Serikat Jaringan Computer ya Untuk menyamkan informasi Agen-agen Pemerintah Kemudian 1972 Layanan Email itu Sudah ada Di 1972 Ya Jadi sudah Menggunakan Elektronik ya Menggunakan elektronik Pengirimannya pun Juga lebih Cepat Itu diluncurkan di Amerika Serikat Kemudian Tahun 76 Email Diluncurkan di Inggris Jadi setelah di Amerika Di Inggris Tahun 79 Muncul Jaringan Computer Di Eropa Dia merambah Ke benua Eropa Nah tahun 88 Lahir Aplikasi Chatting ya Atau Percakapan Ya Namanya IRC ya Nanti akan kita Bahas ya Layanan itu Kalau dulu masih Saya masih ingat ya Masih rental Internet ya Rental internet Dulu Semarang itu Wasantara ya Wasantaranet itu Ada di kantor Post Mungkin Pertama kali Pertama kali Saya ingat saya Wasantaranet Tahun Berapa 90 Atau 2000 Jadi Rentalnya Di Sana Chattingannya Masih menggunakan MRC Kemudian Di tahun 1990 Dibuat Aplikasi Yaitu Aplikasi Internet Browser Sampai sekarang Yang Kita gunakan Nanti akan kita bahas Mungkin lebih Detail lagi Perkembangannya Tahun 1969 Hanya 4 Komputer Menggunakan Kemudian 71 Ada 23 1977 Ada 111 Di tahun 1981 Sudah ada 200 Yang menggunakan Menggunakan Internet Kemudian Di tahun Di tahun 86 2308 Kemudian Di tahun 87 Pesat Dari 2000 Menjadi 10.000 Komputer Di atas Kemudian 92 1 juta 2010 Itu Sudah 100 juta Yang menggunakan Internet Kemudian Yang terbaru Ini data Saya peroleh Data saya peroleh Bahwa Di tahun 2020 Di bulan Januari Itu sudah 4,5 miliar Orang di dunia Menggunakan Internet Internet Populasinya Di dunia Sekitar 7,75 Bilion Yang tertinggi Penggunaan Mobile phone Kemudian Active Media Ini adalah Perkembangan Dari Internet Berikutnya Struktur Internet Di sini Ada 6 strukturnya Yang pertama User Atau Society Pengguna Sekarang Hampir Semuanya Hampir Semuanya Dari Pendidikan Karena kita Di pendidikan Kemudian Ada di Pemerintahan Perusahaan Buruh Tani Nelayan Dan lain sebagainya Saya kira Hampir semuanya Apalagi Di masa pandemi Ini Hampir semua Bahkan Mungkin Orang tua Kita Kakek Kita Yang dulu Usia Sekitar 70an Itu Sudah Bisa Menggunakan Aplikasi Internet Minimal Browser Atau Kegiatan Untuk Percakapan Dan seterusnya Nah Aplikasinya Apa Aplikasinya Ada Web Nanti Akan kita Bahas Ada Web Kemudian Ada FTP FTP Itu artinya File Transfer Protokol Ini Yang Menyediakan Upload Dan download Pada Sebuah Pelayanan Internet Tentunya Ditempatkan Di Server Server Yang Bisa Diambil Atau Kita Bisa Mengupload Dan Mendownload Menyimpan Mengunggah Dan Mengunduh Mengambil Kemudian Ada Void Nah Void Ini Untuk Percakapan Suara Percakapan Suara Melalui Media Internet Kemudian Ada Basis Data Di Sini Ini Kumpulan Data Jadi Kalau Kita Mengakses Data Di Departemen Kelautan Perikanan Misalnya Kita Bisa Memperoleh Data Kita Mengambil Data Di Departemen Pertanian Ini Kita Bisa Memperoleh Dari Database Yang Sudah Disediakan Kemudian Chat Chat Itu Obrolan Percakapan Berbasis Text Chatting Chatting Itu berarti Berbasis Text Dan Banyak Channel Sebagainya Kemudian Kontennya Sekarang Hampir Semua Kalau Di Kita Artikel Laporan Penelitian Jurnal News Berita Profile CV Banner Mailing List Dan Seterusnya Kemudian Komputernya Ada Laptop PC Server PC Itu Personal Komputer Yang Stand Yang Tetap Kalau Laptop Bisa Kemana Server Kemudian Ada Embedded Device Atau Sistem Benam Nah Ini Kalau Di Komputer Itu Ya Motherboard Ini Sistem Komputer Ya Sistem Komputer Seluruh Bagiannya Dimasukkan Dalam Satu Perangkat Itu Yang Dinamakan Dengan Embedded Device Atau Sistem Benam Kemudian Untuk Infrastrukturnya Dari Internet Itu Ada Line Local Area Network Jaringan Lokal Kemudian Ada Men Metropolitan Area Network Hotspot Router Switch Server DNS Domain Nameserver Kemudian Infrastruktur Untuk Komunikasi Atau Penyedia Layanannya Ada Telkom Telkomsel Satellindo Lintas Lintas Sarta Elektrindo Indosat Dan Sebagainya Ini Penyedianya Sekarang Banyak Sekali Nah Dari Internet Itu Pasti Akan Menghasilkan Sebuah Informasi Ini Tidak Internet Tapi Ini Berlaku Untuk Umum Nah Nanti Akan Ada Sebuah Data 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 Itu Terdiri Dari Fakta Fakta Kemudian Nanti Akan Menghasilkan Dari Data Ini Akan Menghasilkan Informasi Nanti Akan Saya Berikan Contoh Dari Informasi Akan Memberikan Knowledge Atau Pengetahuan Nanti Kemudian Masuk Ke wisdom Kebijaksanaan Jadi Ini Berpengaruh Ketika Kita Bicara Soal Inmiah Kita Nanti Akan Bicara Soal Data Apa Yang Kita Informasikan Itu Berdasarkan Dari Data Yang Kita Peroleh Nah Dari Situ Akan Menghasilkan Sebuah Pengetahuan Kemudian Tingkat Yang Level Atas Itu Nanti Sudah Wisdom Kebijaksanaan Tindakan Berdasarkan Pengetahuan Yang Ia Miliki Keputusan Ini Contohnya Jadi Kalau Sekarang Ini Sekarang Ini Suhunya Adalah 32 Derajat 32 Derajat Itu Berarti Panas Nah Sekarang Ini Suhu 32 Derajat Ini Yang Dinamakan Sebagai Data Data Sekarang Ini Suhunya Adalah 32 Derajat Dimana Ini Kita Peroleh Biasanya Dari Perkiraan Cuaca Biasanya Dari Smartphone Kita Dari Smart Watch Kita Kita Tahu Nah Dari Data Ini Akan Menghasilkan Informasi Bahwa Kalau 32 Derajat Berarti Sekarang Ini Kategorinya Adalah Panas Informasi Informasinya Berarti Sekarang Ini Adalah Panas Nah Setelah Dari Informasi Nanti Akan Menjadi Sebuah Pengetahuan Jika Panas Maka Sebaiknya Menggunakan Pakaian Yang Jangan Membuat Tubuh Panas Pakaian Yang Pas Digunakan Pada Saat Temperatur Suh Suhunya 32 Terakhat Ini Yang Mendapatkan Sebuah Pengetahuan Jadi Data Informasi Sehingga Dia Menjadi Sebuah Pengetahuan Contoh Yang lain Misalkan Jual Beli Saham Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia Kita Tahu Bahwa Sekarang Ini Yang Lagi Tersorot Misalkan Kementerian Kelautan Nah Itu Lagi Tersorot Nah Kita Tidak Tahu Nanti Saham Itu Dari Data Yang Ada Misalnya Kemudian Dia Menghasilkan Informasi Informasinya Apa Informasinya Melemahnya Saham Sehingga Pengetahuannya Oh Harga Sahamnya Sekarang Turun Berarti Kita Segera Harus Segera Untuk Melakukan Perjualan Misalnya Atau Mungkin Contohnya Adalah Banyak Lain Lagi Nah Untuk Terhubung Ke Internet Ya Butuh Computer Atau Hardware Tadi Sudah Sampaikan Ada PC Laptop Handphone Smartphone Kemudian Bedanya Ini Kalau Handphone Itu Hanya Untuk Komunikasi Telepon SMS Tapi Kalau Smartphone Itu Sudah Banyak Sekali Kita Mungkin Bisa Gambar Mungkin Bisa Text Mungkin Bisa Layanan Layanan Yang Menonton Televisi Ataupun Aplikasi Yang Lain Software Aplikasi Browser Yang Dibutuhkan Untuk Terhubung Internet Kemudian Penyedia Layanannya Tadi Telkom Ada Jaringan GSM CDMA 4G Sekarang Yang ter Adalah 5G Jaringannya TV Kabel Smart TV Kemudian Untuk Jaringannya Ada Kabel Telepon Atau Wireless Mobile Wireless Itu artinya Tanpa Kabel Sama TV Kabel Itu Jaringannya Itu Gambarannya Untuk Akses Internet Jadi Ini Kalau Menggunakan Wifi Kita Menggunakan Router Kita Menggunakan Router Sama Ketika Sudara Pasang Langganan Internet Pasti Ada Routernya Ini Itu Yang Digunakan Untuk Memancarkan Sinyal Wifi Atau Kita Bisa Menggunakan Kabel Ini Kabel Ini Menuju Ke Komputer Ini Gambarannya Untuk Mengakses Internet Seperti Ini Nah Berikutnya Kita Bahas Tentang Protokol Jadi Minimal Ketika Kita Bicara Soal Internet Saudara Tahu Apa Itu Yang Dinamakan Protokol Protokol Koneksi Komputer Di Internet Itu Ditangani Menggunakan Protokol Yang Disebut Sebagai TCP Or IP TCP Itu Transmission Control Protokol Atau IP IP Itu Internet Protokol Ini Kalau Saudara Nanti Tahu Tentang Jaringan Biasanya Tidak Tidak Lepas Dari TCP Dan IP Ini Setting Untuk TCP Dan IP Nah Protokol Ini Mensyaratkan Bahwa Setiap Komputer Di Jaringan Internet Harus Harus Memiliki Identitas Makanya Dulu Yang Rame Rame Carding Carding Itu Pencurian Kartu Kredit Punya Orang Lain Itu Nanti Akan Diketahui Kenapa Diketahui Semua Orang Yang Mengakses Internet Itu Pasti Memiliki Identitas Sehingga Polisi Akan Mudah Untuk Melacak Ini Diakses Dari IP Berapa Dari Internet Protokol Berapa 192 168 1 1 Misalnya Nah Itu Seperti Nah Nomor Ini Terdiri Atas Empat Bilangan Dengan Masing-masing Bernilai Antara 0 Sampai 255 0 Itu Nilai Terkecil 255 Nilai Terbesar Dan Antara Bilangan Dipisahkan oleh Tanda Titik Contohnya Ini 19 128 252 115 5 5 Itu Biasanya Nanti Ketika Kita Koneksikan Biasanya Kita Nanti Pertama Kali Setting Ini Tapi Kalau Sekarang Sudah Otomatis Di Setting Automatic Tapi Kalau Untuk Local Area Itu Di Setting Untuk IP Termasuk Kelas Berapa Kemudian Ada IP Address Dan Domain Nah Itu Dinyatakan IP Itu Dinyatakan Dengan Nama Domain Karena Nama Domain Lebih Gampang Diingat Domain Nanti Saya tunjukkan Domain Itu Apa Nah Sistem Yang memetakan Domain Kealamat IP Disebut DNS Domain Itu Nama Ya Namanya DNS Itu Artinya Domain Name Server Jadi 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 Memetakan Kealamat IP Itu Adalah DNS Nah Server Ini Memelihara Daftar Nama Jaringan Lokal Nama Komputer Serta IP Internet Protokol Tadi Nah Ini Contohnya Oke Contohnya Contoh Domain USM .sc.id USM Ini Adalah Domain SC Ini Adalah Tipe Domain nya SC Akademik Tipe Domain Adalah Pendidikan Kalau Perguruan Tinggi SC Kalau Sekolah Mungkin SCH School Kemudian ID Ini Adalah Kode Negara Indonesia Indonesia Kemudian Ada Contoh Lagi FTIK .sm .sc .id Kalau USM Tadi Jelas Ini Domain Tipe Domain Kode Negara Kalau FTIK Ini Sub Domain Sehingga FTIK Ini Merupakan Bagian Dari USM Sama Psikologi .sm Psikologi Adalah Bagian Dari Domain USM Dia Disebut Sebagai Sub Domain Nah Ini Mungkin Tidak Terlalu Banyak Tapi Minimal Saudara Tahu Kalau Semua Negara Mungkin Terlalu Banyak Tapi Minimal Tahu Kode Negara Yang Sering Kita Dengar ID Indonesia AT Australia AU Australia AU Australia CA Kanada FR Perancis JP Jepang My Malaysia UK Inggris Inggris Nah Ini Kodenya Biasanya Kita Melihat Situsnya Dotcom Atau Dotco 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 Misalnya Dotcom Itu Artinya Komersial Ko Itu Komersial Kom Kalau dulu Trendnya Kom Kemudian Sekarang Dotco 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 Komersial ID Itu Berarti Berada Di Indonesia Kemudian Ada Edu Atau SC Pendidikan Atau SCH Kemudian Ada Gov Atau Go Go Dotco ID Itu Situsnya Keterangannya Kode Pemerintah Mil Militer Net Penyedia Jarangan Dotnet Penyedia Jaringan ORG Atau Organisasi Lain-lain Sekarang Manfaatnya Manfaatnya Apa Manfaat dari Internet Manfaat dari Internet Ya Banyak Sekali Di antaranya Kalau untuk Akademik Ya Berita Kemudian Untuk Artikel Jurnal Makalah Dan seterusnya Kemudian Bisa berkomunikasi Secara langsung Atau tidak Langsung Menggunakan Email Percakapan Chatting Video Conference Ini Internet Tanpa Internet Kita Tidak Bisa Tetap Muka Virtual Menggunakan Zoom Menggunakan Google Meet Menggunakan Jitsi Ataupun Aplikasi Yang lainnya Itu Susah Ini Salah Satu Keuntungan Internet Dengan Andanya Internet Kuliah Masih Tetap Berjalan Coba Kalau Tidak Ada Internet Nah Ini Mungkin Dengan Pandemi Seperti Ini Tidak Bisa Ngapa Ngapain Ya Tidak Bisa Ngapain Libur Lama Itu Malah Minimal Manfaatnya Ada plus minus Tapi minimal Proses Belajar Mengajar Masih Tetap Berjalan Kemudian Kemudian Ada Jual Jual Beli Barang Jasa Yang Disebut Sebagai E-commerce Jadi Sudah Tidak Trend Lagi Anak Muda Sekarang Kita Belanja Ke Mall Sekarang Trendnya Mall itu Sudah Jarang Untuk Jualan Tapi Digunakan Untuk Tempat Tongkrong Ada Cafe Jadi Trend Kedepannya Nanti Sudah Seperti Itu Kemudian Service Dari Internet Ada Yang Namanya Web Browser Ada Namanya Web Page Kemudian Ada Lagi Email Electronic Email Lantakan Kita Bahas Satu Persatu Kemudian Ada Lagi Chat Group Atau IRC IRC Itu Adalah Internet Relay Chat Kemudian Ada URL URL Itu Adalah Uniform Resource Locator Kemudian Ada Telnet Ada Istilah Namanya Service Di Internet Itu Namanya FTP FTP Itu File Transfer Protocol Kemudian Ada Goper Ada News Group Nah Ini Adalah Service Dari Internet Layanan Dari Internet Yang Pertama Web Browser Ini Jenis program Klien Yang dapat Mengakses Beberapa Pelayanan Internet Ini Sudah Kita Gunakan Sehari-hari Bahkan Untuk Mengakses E-Learning Mengakses SEMA Menggunakan Konsepnya Adalah URL Uniform Resource Locator Untuk Menuliskan Alamat Yang Diakses HTTPS T.2 Slash Google.com HTTPS T.2 Slash Slash USM Dot SC Dot ID Jadi Kita Menuliskan Alamat Yang Ingin Diakses Di Web Browser Nah Browser Itu Adalah Alat Pemandu Untuk Menjelajah Internet Yang Akan Mengantarkan Kita Melakukan Berbagai Aktivitas Ini Pemandunya Dipandu Untuk Menjelajah Itu Kita Butuh Dipandu Kalau Bahasa Kita Ya Guide Jadi Kalau Kita Pergi Ke Suatu Tempat Kita Ini Dipandu Dan Diceritakan Kita Membutuhkan Sebuah Guide Browser Di Internet Atau Web Browser Itu Sangat Banyak Sekali Banyak Sekali Yang Umum Itu Disini Bisa Gambarkan Ada Lima Yang Umum Yang Pertama Safari Safari Punyanya Apple Ini Support Di iOS Atau Mac OS Jadi Buka Browser Safari Kemudian Ada Firefox Mozilla Punyanya Mozilla Firefox Ini Windows Kemudian Linux Mac OS Ataupun Yang Lainnya Bisa Kemudian Chrome Google Chrome Google Chrome Itu Punyanya Google Itu Di Mac Juga Bisa Di Windows Juga Bisa Di Linux Android Itu Bisa Juga Kemudian Ada Edge Edge Ini Punyanya Microsoft Dulu Namanya Internet Explorer Sekarang Jadi Edge Jadi Kalau Saya Bandingkan Untuk Nonton Youtube Sudara Pakai Laptop Penggunaan Baterainya Lebih Hemat Ketika Sudara Menggunakan Microsoft Edge Ini Disambing Keandalan Yang Lainnya Mungkin Tidak Saya Bahas Secara Detail Satu Persatu Kemudian Ada Opera Ini Di Windows Mac iOS Android OS Bisa Kemudian Ada Opera Itu Di Mac Bisa Windows Linux Android Bisa Ini Adalah Beberapa Jenis Dari Browser Yang Umum Digunakan Tidak Tau Sudara Suka Yang Mana Tapi Kalau Saya Biasanya Saya Gunakan Tidaknya Tiga Yang Umum Kalau Pakai OS Mac Safari Yang Kedua Ada Namanya Web Page Ini Halamannya Jadi Tadi Web Sekarang Ini Halamannya Dia Menampilkan Text Menampilkan Gambar Suara Bahkan Video Pun Juga Bisa Ditampilkan Di Web Page Ini Jadi Semua Informasi Terdapat Dalam Triple W Wide Web Ini Dibuat Dalam Bentuk Alaman Web Atau Web Page Nah Ini Fungsinya Sebagai Media Mencari Informasi Ya Juga Digunakan Secara Komersil Oleh Hampir Semua Perusahaan Di Seluruh Dunia Biasanya Untuk Apa Webnya Samsung Misalkan Dia Menampilkan Seri-seri Dari Produknya Samsung Websitenya Xiaomi Dia Menampilkan Seri-seri Dari Produknya Xiaomi Biasanya Kita Melihat Di Official Webnya Ini Contohnya Ini Webnya USM Nah Ini Punyanya USM Berarti Segala Informasi Yang Berkaitan Dengan USM Bisa Di Informasikan Melalui Webnya USM Termasuk Pendaftaran Secara Online Yang Ketiga Ada Yang Namanya Email Email Itu Electronic Mail Atau Surat Elektronik Kalau Sekarang Mungkin Trendnya Surel Sudara Nanti Kalau Tahu Masukkan Alamat Surel Surel Itu Artinya Surat Elektronik Bedanya Dengan Email Apa Ya Sama Jadi Kalau Dulu Kita Kirim Surat Pakai Kertas Tapi Ini Kirim Surat Pakai Elektronik Cepat Pesan Dikirim Diterima Disimpan Diambil Kembali Melalui Jaringan Kalau Fisik Kan Dulu Surat Itu Dikumpulkan Dalam Untuk Fisik Nanti Dimakan Rayap Atau Di Apa Tapi Kalau Email Kita Lebih Enak Kita Buka Alamat Semua Historinya Selama Tidak Kita Hapus Masih Tetap Ada Itu Contohnya Ini Contoh Email Digimel Saya Kira Kalau Untuk Email Mungkin Sudah Tidak Asing Berikutnya Ada IRC Internet Related Ini Program Client Server Fungsinya Seperti Perintah Top Di Unique Nah Pemakainya Itu Berkomunikasi Bisa Dua Ataupun Lebih Dari Dua Orang Secara Bersamaan Kemudian Ada Forum Bisa Berdiskusi Dikenal Dengan Chat Group Kalau Sekarang Mungkin Lebih Enak Kita Lebut WA Group Telegram Group Ataupun Yang Lain Itu Sama Ini Bentuknya Adalah IRC Nah Ini Kalau Ini Kaitannya Dengan Hal-hal Yang Tertentu Misalkan Kita Fokus Di Pemprograman Itu Berarti Chattingnya Tentang Pemprograman Kita Fokus Di Database Ini Chattingnya Tentang Database Kemudian Ada URL Uniform Resource Locator Locator Ini Alamat Atau Lokasi Dari Suatu File Yang Ada Di Internet Disebut Dengan Link Nah Umumnya Yang Unique Itu Setiap Halaman Situs Ada Namanya www 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 Apa Ini Misalnya URL Nya Adalah Psikologi .usm .sc .id Kemudian Ada Telnet Atau Remote Login Istilahnya Telnet Itu Remote Login Ini Artinya Apa Menggunakan Computer Untuk Berhubungan Dengan Computer Lain Ya Dan Mencari Atau Mengambil Informasi Yang Ada Di Computer Tersebut Jadi Kita Bisa Berhubungan Dengan Computer Lain Ya Untuk Membantu Ataupun Mencuri Mengambil Informasi Yang Ada Di Computer Tersebut Jadi Computer Di Remote Dikendalikan Jarak Jauh Nah Ini Terminalnya Digunakan Untuk Mengakses Di Computer Server Toolnya Ada Putih Ada Win SCP Win FTP Dan Seterusnya Nah Ini Istilahnya Adalah Fasilitas Untuk Mengakses Computer Lain Dari Jarak Jauh Nah Salah Satunya Ini Seperti Ini Jadi Computer Di Sini Bisa Kita Akses Dari Sini Salah Satunya Ini Pengalaman Bisa Menggunakan Aplikasi Namanya Team Viewer Ini Yang Mungkin Trend Sekarang Ini Sangat Mudah Jadi Misalnya Saya sudah Pernah Menggunakan Misalnya Saya Kepingin Konsultasi Tentang Software Saya Membuat Software Kemudian Saya Serahkan Di Orangnya Berada Di Jakarta Ataupun Berada Di luar Negeri Tapi Mereka Kesulitan Cara Memakainya Ya sudah Pihak Computer sana Di install Namanya Team Viewer Saya Juga Team Viewer Nanti Memasukkan Kode Kode Edit Sama Kemudian Nanti Kita Remote Jadi Komputer Yang Di sana Orangnya Diem Tapi Pointer Mungkin Bergerak Gerak Sendiri Ini Bisa Menggunakan Salah Satunya Menggunakan Team Viewer Ini Sangat Membantu Ketika Saudara Bekerja Di Banyak Cabang Kemudian Saudara Trainer Butuh Bantuan Banyak Kesulitan Ini Gimana Cara Menggunakannya Ya sudah Ada Koneksi Internet Kita Remote Dari Sini Jadi Dia Hanya Diam Saja Tapi Komputer Yang Dia Gunakan Itu Kita Remote Atau Kita Gunakan Mungkin Dicoba Dicoba Penggunaan Penggunaannya Mudah Saudara Tinggal Masukkan ID Sama Password Jadi Komputer Sini Dengan Komputer Orang Lain Kemudian Ada FTP File Transfer Protocol Nah Ini Untuk Melakukan Upload Menyimpan Mengunggah Kemudian Mengambil Ini Menggunakan Komputer Ini Layanannya Menggunakan FTP Transfer Protocol Ada Goper Ini Aplikasi Tentang Sistem Pencarian Informasi Jadi Nanti Seperti Menu Kita Mencari Apa Itu Sudah Nah Ini Zaman Dulu Tapi Sekarang Sudah Jarang Digunakan Nanti Ini Berupa Data Text Atau Binary Gambar Maupun Suara Nah Intinya Penggunaan Goper Ini User Atau Pengguna Itu Tidak Perlu Mengetahui Alamat Khusus Yang Terdapat Di Komputer Jadi Kita Tidak Perlu Ngetikkan www. www. apa Itu Kita Tidak Perlu Menggunakan Ini Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Yang Bernama Goper Ini Jadi Nanti Kita Tinggal Klik Klik Tapi Sekarang Berkembangannya Waktu Sekarang Browser Pun Juga Bisa Menyimpan Sehingga Ketika Kita Mau Kemana Pun Kita Sudah Dijediakan Hampir Mirip Seperti Goper Nah Ini Seperti Ini Jadi Menuju Ke Alamat Yang Diinginkan Seperti Menu Seperti Ini Tapi Sekarang Jarang Orang Yang Menggunakan Goper Ini Kemudian Ada News Group Ini Percakapan Yang mempunyai Kepentingan Bersama Di dalam Group Tertentu Kalau Yang Mungkin Kita Lebih Enak Group WA Kita Banyak Ada Group Perkulian Group Alumni SD SMP SMA Ataupun Group Tentang Hacker Group Tentang Apapun Itu Juga Ruang Percakapan Cuma Kadang Kita Bingung Banyaknya Group Kita Menulis Apa Nanti Sampainya Kemana Kadang-kadang Salah Salah Kirim Ada Search Engine Mesin Pencari Nah Ini Lagi Trend Jadi Bahkan Kalau Tanya-tanya Apapun Kita Populernya Menggunakan Search Engine Mesin Pencari Bah Google Istilahnya Bahkan Sekarang Untuk Bisnis Jasa SEO Search Engine Optimization Jadi Jadi Saudara Kalau Di Browser Itu Ketikan Saja Bank BCA Atau Bank Mandiri Itu Tampilan Yang pertama Kali Pasti Adalah Situs Resminya Dari Bank Mandiri Atau Bank BCA Jadi Di Gimana Caranya Dioptimasi Ketika kita Mencari Sesuatu Tampilnya Akan Di sana Ini Mahal Untuk Apa Untuk Belajar Kesana Untuk Ke Bisa Menjadi Seorang SEO Nah Mungkin Gajinya Besar Juga Ada Google Dan Seterusnya Dulu Yang terkenal Yahoo Search Engine Itu Di Yahoo Sekarang Google Kemudian Di Bing Bing Itu Bawaan Microsoft Ketika Searching Dia tidak Di Google Tapi Di Bing Tapi Kalau Google Chrome Yang Lain Itu Biasanya Di Google Oke Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Seperti Biasa Nanti Kita Diskusi Di E-learning Silahkan Dicek Untuk Apa Informasi Dari Perkulian Hari ini Baik Semoga Bermanfaat Yang dapat Saya Sampaikan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh